Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Esther Orisata Munga dari Manajemen Usaha Wisata. Hari ini saya akan membahas tentang perusahaan Flight Tour & Travel. Di sini ada 6 pembahasan, yang pertama profile, yang kedua logo perusahaan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat lokasi, yang kelima visi dan misi, dan terakhir adalah tim. Di sini ada profil perusahaan, Flight Tour & Travel bergerak di bidang parisata, yang menyediakan seperti tipe pesawat, voucher hotel, dan paket perjalanan wisata. Flight Tour & Travel berdiri pada 12 Agustus tahun 2022, didirikan oleh Esther Orsa di Bukasi. Nama perusahaan ini kami buat ada maknanya, kata fly adalah harapan dan doa, agar perusahaan kami selalu sukses dan berjaya sampai ke atas. Di sini ada logo perusahaan, ada lambang bola dunia, dan juga pesawat, yang menandakan kami menyediakan paket wisata domestik maupun internasional. Selanjutnya ada kepemilikan. Flight Tour & Travel adalah perusahaan individual, namun dalam perjalanan wisata, BPW tidak dapat bekerja sendiri. Memerlukan kerjasama dengan perusahaan dan pariwisata lainnya, seperti akomodasi, transportasi, maupun restoran. Alamat Travel Agent ini ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 di Bekasi. Kami juga mempunyai beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Youtube. Visi dan misi perusahaan yang pertama visi, menjadi travel agent yang terbaik dan terpercaya dalam memberikan mutu serta pelayanan kepada para wisatawan. Selanjutnya ada misi, membantu mengundahkan perencanaan perjalanan yang nyaman bagi para calon wisatawan. Memberikan banyak pilihan dalam paket-paket perjalanan yang menarik dan berkualitas. Selalu berusaha meningkatkan pelayanan terbaik demi kepuasan penggunaan jasa. Berikut adalah struktur organisasi dari perusahaan travel kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing job desk tersebut. Yang pertama ada direktur utama, mengawasi dan menjalankan kegiatan kantor. Yang kedua manajer operasional, menyusun rencana dan strategi operasional. Yang ketiga manajer sales dan marketing, mengelola penjualan melalui pengembangan rencana bisnis. Yang keempat ada manajer finance, penanggung jawab keluar masuknya dana ke perusahaan. Yang kelima ada kadif tour, menawarkan paket tour yang menarik dengan berbagai pilihan tujuan. Lalu selanjutnya ada kadif sales, menawarkan produk kepada klien, baik perorangan, kelompok maupun korporasi. Selanjutnya ada kadif ticketing, menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Kadif dokumen, pelayanan pengurusan dokumen perjalanan seperti visa, pasport, dan lain-lain. Kadif accounting, mengelola setiap aspek dari fungsi akutansi perusahaan tour and travel. Lalu ada kadif finance, membuat laporan pihutang mingguan dan bulanan. Lalu ada kadif GA, mendukung kegiatan operasional perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Strategi pemasaran perusahaan, disini ada lima poin. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan produk yang diminati konsumen, dan meningkatkan pelayanan dengan menggunakan sarana teknologi dan juga komunikasi yang ada. Poin kedua, meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan hotel berbintang, restoran, maupun transportasi. Yang ketiga, memperluas segmen pasar dan meningkatkan promosi dengan pencetakan brosur dan lain-lain. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi karyawan. Dan yang terakhir, mempertahankan harga yang pantas sesuai dengan keinginan konsumen. Oke teman-teman, jadi itu saja materi mengenai bisnis plan perusahaan, filter and travel. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di like dan komen. Dadah!